Intro Halo semua, gimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja Dan kembali lagi di channel Youtube Bian Bohodikit Yang dimana spesialisnya Untuk pengupdatean mobil Nah, ngomong-ngomongin tentang pengupdatean Di samping kanan saya ini Ini ada mobil Alphard Yang dimana Alphard ini versinya tahun 2019 Tetapi, sebenarnya Mobil ini basicnya tahun 2016 2016 Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi guys, mobil ini dulu pernah kita melakukan pengupgradean Yang dimana supaya mobil ini Fast lift dan lebih baru lagi Tapi, si pemiliknya ini Melihat beberapa review channel saya Yang pertama adalah Tentang kita melakukan pemasangan body kit Khususnya untuk Alphard SC seperti ini Nah, jadi kita sarankan untuk melakukan pemasangan body kit Karena dia lihat Beberapa video saya itu ada melakukan pemasangan Dan dia naksir Untuk model yang seperti ini Jadi, dia ingin mobilnya dipasangin Untuk body kit Alphard seperti ini Dan saya sarankan Selalu menggunakan body kit keluaran dari si modelista Karena kenapa? Karena memang untuk kelas Alphard seperti ini Ini hanyalah keluaran dari modelista Yang bestsellernya Dan modelnya pun juga masih sporty Dan sangat cocok untuk pemasangan si damper SK ini Jadi, penampilannya itu tidak norak Dan juga tidak terlalu lebay Yang pasti mobil ini benar-benar enak banget dilihat Nah, kira-kira Masa apa saja yang saya pasangkan untuk body kit? Yang pertama adalah di bagian body kit depan Jadi, kalau menggunakan body kit depan ini Sangat serasi ditambahkan untuk DRL modelista Nah, benar-benar cocok banget Karena yang dimana DRL-nya pun juga dilapisi keruman Serta body kitnya semua ada ornament keruman Jadi, dia memiliki dua tingkat Yang pertama adalah list di bagian bawah List di bawah ini adalah ujung ke ujung Sampai juga list bagian atas Jadi, untuk listnya di atas ini bisa dikatakan kumisnya ya Jadi, dia sedikit kiri dan kanan Dan desainnya di bagian samping ini Dia seperti yang model laki-laki seperti ini Nah, ini yang saya benarnya Sebenarnya saya juga suka banget untuk body kit modelista seperti ini Karena apalagi dampernya aja cakep Jangankan kita pasangkan body kit Tanpa body kit pun mobil ini udah benar-benar cakep banget Udah ganteng Apalagi dipasangkan body kit Wah, ini benar-benar lebih mewah lagi Nah, jadi ini di bagian depannya Semua kita sudah selesai melakukan pemasangan Tapi, si pemiliknya pengen Supaya mobilnya ini benar-benar terkesan Build up dari si Jepang Nah, otomatis saya sarankan Untuk melakukan pemasangan Sion di bagian fender Nah, Sion fender ini Ini adalah ciri khas yang dimana mobil keluaran dari build up Kalau untuk versi yang ATPM Otomatis tidak ada Ini hanya dikeluarin dari versi yang Jepang punya Nah, selain itu juga ini memiliki fungsi Yang fungsi pertama adalah kita bisa melihat Kira-kira jarak antara si damper dengan Di depannya itu bisa terlihat Dan juga di bagian garis jalan Teman-teman juga bisa melihat Dari spion seperti ini Karena dia ada dua spion Dari sini Bagian atasnya Maupun di bagian bawahnya Oke, inilah kegunaan fungsinya Kalau teman-teman yang ingin melakukan pemasangan Nanti bisa kontak saya Nah, selain itu juga Mobil ini sudah dipasangkan velg racing Dulunya sih mobil ini tidak dipasangkan velg ya Tapi, setelah di bawah tempat ini Saya lihat, wah velgnya sudah diganti nih Dan mobil ini Sebenarnya, kalau teman-teman yang ingin melakukan pengupgraden Menggunakan velg yang standar pun juga itu juga cukup bagus Itu juga kita banyak melakukan pemasangannya Walaupun dipasangkan body kit Itu masih cocok Nah, itulah kelebihannya Untuk velg yang tahun 2019 itu pun Dia velgnya sudah racing Konsepnya ya Tapi, kalau teman-teman yang gosen Atau pengen yang memiliki ide yang lain Supaya memiliki konsep mobilnya ini beda daripada yang lain Silakan teman-teman bisa memiliki Mencari velg yang model seperti ini Ataupun model-model yang lain Nah, untuk di bagian sampingnya ini pun juga selesai kita lakukan pemasangan Simple, elegan Dan yang pasti menjadikan mobil lebih mewah Nah, ini bagian samping Di tempat kita Untuk tingkat presisi Ini sangatlah kita jaga Pokoknya teman-teman Nggak usah khawatir Kalau untuk pemasangan di tempat kita Kita kasihkan garansi Garansinya seperti apa? Nah, garansinya seperti ini Mobil ini sudah susah kita melakukan pemasangan body kit Kalau misalkan body kitnya topor Body kitnya ada yang kendor Teman-teman bawa aja ke tempat kita Anytime kita kasih garansi Kecuali kalau ada nabrak itu lencerita Nah, kalau misalkan pokoknya Memang ada kesalahan Insiden dari pemasangan kita Kita kasih warantinya itu lifetime Pokoknya tenang aja Semasi bengkel kita masih buka Kita kasih garansi Kalau misalkan ada yang topor-topor Oke, kita lanjut di bagian belakang Nah, poin yang paling saya suka Selain bagian depan Kalau untuk versi yang modelista Yang tipe SK ini adalah di bagian belakang Karena kenapa? Karena yang model belakang ini Dia memiliki kenal port Jadi mobil ini basicnya mobil keluarga Tapi ketika dipasangkan muffler seperti ini Wah, ini mobilnya sudah benar-benar Sangatlah sporty Dan yang pasti mobilnya ini Air dinamisnya itu benar-benar kelihatan Dari apa? Dari segi model belakangnya Nah, jadi dia juga memiliki ornament krum Sama seperti yang versi ATPL Tapi modelnya beda Modelnya dia ada di bagian krum di ujung Karena seolah-olah dia terpotong Karena ada si mufflernya tersebut Dan dia juga ada tambahan lanjutannya Nah, selain itu juga Di sebelah sana Ini dia nyatu Jadi modelnya ini Seperti panjang Beda dari yang sebelah ini Karena yang sebelah sana kan tidak ada Mampelnya Nah, dapet kan modelnya Pokoknya teman-teman nanti bisa lihat Untuk total keseluruhannya Untuk pengerjaan mobil Toyota Alphard ini Oke? Dan Jangan lupa guys Selalu jaga kesehatan Covid semakin tinggi Kalian harus patuhi protokol Dan yang pasti adalah Kita harus mempatuhi Apa yang pemerintah telah mengajurkan Yang pertama adalah Cuci tangan Pakai masker Jaga jarak Dan pokoknya Kalau kita Beraktifitas Teman-teman harus benar-benar Jaga kesehatan Oke? Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa Di subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.